Mari memilah sampah Stop Dul, jalan-jalan ke tanah abang, ulangnya bawa rambutan Hei kamu abang-abang, uang sampahnya jangan sembarangan Nih Dul, kenalin, di RW kita sekarang udah ada yang namanya Pengurus Bidang Pengelolaan Sampah atau BPS RW BPS RW berfungsi sebagai bidang yang menyelenggarakan pengelolaan sampah lingkup RW Sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 Tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga BPS RW terdiri dari Ketua, Seksi Operasional, serta Seksi Sosialisasi dan Pengawasan Ketua memiliki tugas utama untuk membuat rencana kerja pengelolaan sampah lingkup rukun warga Sementara Seksi Operasional bertugas untuk melaksanakan pemilahan, pengelolaan, dan pengangkutan sampah di rumah tangga Yang terakhir, Seksi Sosialisasi dan Pengawasan Yang bertugas untuk menyampaikan informasi kegiatan pemilaan sampah dari rumah ke rumah dan rembuk warga Serta mengawasi kegiatan pemilaan sampah oleh warga Jadi sekarang saya harus gimana nih Pak RW? Nah Dul, mulai sekarang kamu wajib mengikuti anjuran pengelolaan sampah oleh BPS RW kita Sampah masing-masing rumah tangga harus dipilah secara mandiri dan mengikuti jadwal pengangkutan sampah terpilah oleh petugas gerobak Sampah yang mudah terurai dan residu akan diangkut setiap hari Sampah material darulang akan diangkut tiap hari selasa, minggu ke-1 dan ke-2 Sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga atau B3, e-waste, atau sampah elektronik Akan diangkut tiap hari Rabu, minggu ke-1, setiap bulan Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan kesepakatan bersama oleh BPS RW Siapa RW? Saya akan dukung program pengelolaan sampah RW kita ini Nyak, semuanya Nyak, babe, ngkong, encang, anjing, abang, none Mari kita wujudin kota Jakarta Maju kotanya, bahagia warganya Pesan ini disampaikan oleh dan didukung oleh Pesan ini disampaikan oleh BPS RW